Proses penyidikan kasus pembunuhan yang dilakukan Novi Dwi Kusuma terhadap istrinya sendiri, Subaida, mencapai tahap akhir. Berkas perkara dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur. Untuk melengkapi berkas perkara kasus pembunuhan tersebut, Kepolisian Resor atau Polres Balikpapan menggelar rekonstruksi atau reka ulang peristiwa pembunuhan yang terjadi pada Juni lalu. Reka ulang peristiwa pembunuhan ini dilakukan di ruang Satreskrim Polres Balikpapan dan bukan digelar di Tempat Kejadian Perkara atau TKP di kawasan Perumahan Daksa Balikpapan Selatan dengan tujuan menghindari perhatian masyarakat. Dalam rekonstruksi ini, Novi Dwi Kusuma memeragakan aksi pembunuhan terhadap istrinya sebanyak 25 adegan. Didampingi kuasa hukumnya, tersangka memeragakan adegan demi adegan ketika melakukan pembunuhan terhadap korban hingga korban tewas bersimbah darah. Pada reka ulang ini, tersangka dengan tenang memeragakan adegan membunuh istrinya yang sedang tidur dengan menggunakan pisau dapur. Korban dibunuh dengan cara digorok berulang kali hingga luka lebar di leher menyebabkan nyawa korban melayang. Dari adegan ini, pembunuhan yang dilakukan Novi Dwi Kusuma terjadi akibat didasari oleh rasa cemburu tersangka terhadap korban. Kanit Jatan Ras Polres Balikpapan, Ibda Dian Kusnawan mengatakan, pembunuhan yang dilakukan tersangka terhadap istrinya berlatar belakang cemburu dan dendam. Menurut Dian, reka ulang yang dilakukan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara kejadian dengan pengakuan tersangka serta saksi-saksinya. Rekonstruksi ini adalah untuk mengetahui kejadian antara kesaksian dari para saksi, dari tersangka maupun dari olah TKP. Nah, hari ini kita akan rekonstruksi untuk mengklopkan ini, apakah ada teman baru atau tidak. Dari rekonstruksi ini kita harapkan kejadian mulai dari awal sampai akhir akan tergambar dengan jelas. Ada teman baru kan? Untuk teman baru, nihil, sesuai dengan keterangan para saksi, tersangka maupun dari hasil olah TKP di lapangan. Jadi sudah sesuai? Jadi direncanakan atau bagaimana? Kalau dari hasil yang dikontruksi tadi, ya lebih mendalamnya ke dendam ya sakit hati, ya ada semacam eksponanitas. Rekal ulang kasus pembunuhan yang menggemparkan warga sepinggan balikpapan yang dilakukan tersangka terhadap istrinya ini berjalan lancar tanpa ada adegan tambahan. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.